Halo pencinta auditan SP Lover kembali lagi bersama saya Rizky Satrio di SPL Audio channel ya di video kali ini saya akan review di deretan sound management punya SPL Audio yaitu sekarang di tipe LMS 260 ini LMS yang sangat terjangkau ya harganya nggak sampai tiga jutaan aja di bawahnya tiga juta kemudian banyak sekali fitur-fitur yang ditanamkan Oke penasaran seperti apa fiturnya tonton terus ya inilah tampilan dari LMS 260 ya jadi disini ada indikator input dan indikator outputnya ya dari channel 1 sampai channel 6 kemudian disini ada tombol atau putar navigasi ya yang untuk memilih kita untuk milih ini kita bisa atur di jas disini ya kemudian ada fungsinya fungsinya dari LMS 260 ada crossover equalizer delay dynamic dan lain-lainnya Oke yang pertama untuk fungsi fungsi dari LMS yaitu crossover kita bisa pilih ini crossover sini nah ini sudah saya kasih sinyal ya sinyal ping noise teman-teman bisa lihat ya sinyal ping noise dari Smart Life ya Oke kita akan mencoba di crossover nya dulu jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman jadi kalau kita bisa milih LPF atau APF disini ini saya rubah jadi APF yang semula tadi LPF ya ini saya coba di motong frekuensi rendah dulu ya seperti ini kita bisa pilih sloopnya ini saya milih sloop LR48 yaitu language relay 48 ya jadi disini ada tiga ya ada linguis relay battle word ya dan bezel dan itu semua dari enam sampai 48 Oke kita bisa coba ini saya sudah saya tepat bisa di 31S kita bisa lihat di Smart Life nah jadi untuk crossover nya fungsi ya teman-teman bisa lihat di Smart Life ya oke kita bisa putar kemudian kita coba di LPF LPF yaitu untuk memotong frekuensi frekuensi tinggi ya untuk memotong frekuensi tinggi ya seperti ini oke jalan fungsi ya jadi ini channel satu yang saya masukkan di Smart Life ya oke kemudian kita berlanjut di fitur yang kedua yaitu fitur equalizer kita coba di input ya jadi di input stereo ini ada geq graphic equalizer bila kita nyalakan kita tekan on kemudian kita bisa memilih frekuensi jadi seumpama nih frekuensi 2 kilo saya bisa turunkan seperti ini kita bisa pilih kemudian kita turunkan ya teman-teman bisa lihat dimensi Smart Life ya juga turun di posisi 2 kilo juga naik di posisi 2 kilo ya jadi di geq ini di fasilitasi dari 20hz sampai 20 kilo ya standart ya kemudian bila kita klik lagi ini ada peq di setiap channel output oke ini saya coba di nomor satu karena output saya nomor satu ya jadi kita bisa milih ini kita on kan nah ini saya sudah memilih di frekuensi 1 kilo semuanya nah 1 kilo ini saya bus jadi teman-teman bisa lihat disitu di Smart Life ya juga mengikuti oke sama ya untuk fungsinya untuk meng cutting atau posting dari sebuah frekuensi ya dari 20hz sampai di 20 kilo hz oke untuk cue nya kita bisa juga manfaatkan seumpamanya ini saya Q nya di tiga teman-teman bisa tambah ya tambah runcing bisa kemudian tambah lebar juga bisa ya jadi teman-teman bisa lihat di Smart Life ya jadi fungsi dari peq dan geq ini ada ya di lms260 oke kita kembali kemudian kita di menu yang order ini ya jadi ini ada AFS nya yaitu mengurangi feedback ya di sini untuk menunya nah itu bisa kita atur ya jadi teman-teman bisa atur di lokasi kita bisa milih sesuai dengan kebutuhan seperti itu oke kemudian di fungsi lainnya ada kompresor ya di kompresor ya sebelum di kompresor kalau kita tekan di dinamik ini dia ada gate terlebih dahulu ya gate ini di input atau di channel 1 dan channel 2 di stereo nya ya kemudian kalau kita tekan lagi di di dinamiknya dia akan menjadi di limiter ya nah ini ada limiter 1-6 sesuai dengan outputnya ya oke kita akan coba untuk limiternya ini sudah saya kasih musik ya nah ini jadi kalau di limit dia ada indikatornya di LED disini ya jadi dia berarti aktif ya untuk limiternya untuk itu saya akan boosting di input 1 ya soalnya saya ambil di input 1 nah ini saya mencoba musik nah ini sudah ada terjadi kompres ya atau dibatasi nah menjaga dinamika dari levelnya nah kita bisa atur seperti disini nah ini saya tahan lebih tahan nah jadi kalau kita lebih tahan threshold nya dia akan merahnya lebih nyala ya seperti ini nah ini malah tidak bunyi ya nah ini levelnya juga berkurang ya jadi kalau semula ini saya off kompresornya atau limiternya dia sampai di plus 12db ya teman-teman bisa lihat nah kalau saya aktifkan limiternya dia akan menjadi di minus 30db artinya fitur dynamic di LMS260 ini berfungsi ya oke saya akan kembalikan lagi thresholdnya di standartnya di 8db nah dia sudah melewati di 0db ya nah oke itulah fitur di LMS260 ya di dynamic juga bisa atur ada threshold ya kemudian yang namanya ini attack hold release ya disini ada semua ya jadi kita bisa atur sesuai dengan inputan yang masuk ya setelah kompresor yaitu ada delay ya yang paling penting di crossover ada delay ya delay dipastikan kita jalan ya jadi kita bisa delay disini ini sudah on kemudian kemudian saya delay ya jadi teman-teman bisa dilihat di smart live ini delaynya saya aktifkan nah ya dia pasti jalan kalau delaynya ini jalan ya saya cilihkan nah teman-teman bisa lihat delaynya selalu jalan ya disini nah 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 ya nah oke jadi seperti itu untuk eh sistem delaynya jadi LMS260 ini semua fiturnya fungsi ya kemudian untuk selanjutnya yaitu kita bisa di input output ya ini itu ada pengaturan input satu dan input dua levelnya kemudian outputnya juga ada polarity dan pasenya disitu ya oke kemudian kita mencoba untuk fitur RTA nya disini kita bisa lihat tik ini ya jadi kita bisa menggunakan mic RTA seperti ini jadi kita tahu ya kita coba fungsinya di LMS260 ini ya kita coba apakah RTA ini fungsi oke jadi teman-teman bisa lihat disini di layar LCD ini yang monochrome belum ada warnanya ya di coba ya itulah fungsi RTA ya jadi kita bisa memantau frekuensi yang keluar dari sound system kita kita melalui mic RTA dan fitur RTA di LMS260 ya kemudian untuk fungsi memanggil ya dan menyimpan settingan kita ini juga bisa di LMS260 ya kemudian kita bisa recall juga disini nah kita bisa pilih ya 1 sampai 50 nah oke jadi sesuai dengan kebutuhan dari sistemnya teman-teman jadi tujuan saya mereview di LMS260 ini membuktikan bahwa LMS ini fungsi-fungsinya atau fitur-fiturnya semua berfungsi dengan semestinya seperti itu ya di fitur yang yang terakhir ini ada meter disini kita bisa tekan agak lama ya satu detik gitu ini ada level-level dari input kemudian output jadi kita bisa tahu outputnya yang di limiter ini dimana gitu ya jadi teman-teman bisa mencoba ya di fitur meter sini oke ya itulah tadi review di LMS260 kali ini ya jadi ya di harga gak sampai 3 juta teman-teman bisa mendapatkan fitur-fitur dan fasilitas di dalam LMS260 kali ini ya jadi lengkap kemudian juga berfungsi semua ya untuk fitur-fiturnya kemudian juga garansinya jangan khawatir di SPL Audio itu garansinya lifetime alias seumur hidup oke saya mohon maaf bila ada salah salah kata ya dalam penjelasannya ya kemudian jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini ke teman-teman pecinta audio dan SPL over ya supaya lebih bermanfaat oke saya pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di review-review produk selanjutnya selamat menikmati